Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat rekan semuanya bertemu lagi dengan channel kita muara pendidikan Baiklah sahabat rekan semuanya pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cara login web survei lingkungan belajar Jadi ini ada informasi terbaru bahwa untuk survei lingkungan belajar ini harus diisi oleh guru dan kepala sekolah Dan bagaimana kita untuk login ke survei lingkungan belajar ini Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya Baiklah rekan sahabat semuanya kita akan langsung saja membahasnya Disini untuk memasuki web survei lingkungan belajar Kita akan diarahkan ke website Kita copy saja disini ya Survei lingkungan belajar Disini webnya survei lingkungan belajar.com.dikut.go.id Oke kita copy saja kita taruh di new tab disini Kita pastikan disini kita enter Maka nanti kita diarahkan ke web ya ke halaman Disini survei lingkungan belajar Nah disini ada sebuah isian yang harus diisi oleh guru dan kepala sekolah Disini ada NPSN disini adalah NPSN dari masing-masing sekolah Disini ada token nanti token akan diberikan oleh proktor ruangan Kemudian disini ada NIK jadi NIK Bapak Ibu semua Disiapkan sebelum nanti Bapak Ibu melakukan survei lingkungan belajar Disini ada tanggal lahir Bapak Ibu semuanya Oke ya Bapak Ibu kita akan mencoba untuk masuk ke survei lingkungan belajar Tetapi sebelum kita masuk ke survei lingkungan belajar Coba kita lihat dulu cara mendapatkan token yang nantinya akan diberikan oleh operator sekolah Jadi Bapak Ibu tidak perlu masuk ke halaman web yang satunya ini Karena ini hanya khusus untuk operator sekolah Jadi disini saya coba copy dan kita masukkan lagi di new tab disini dan kita enter Nah disini nanti operator sekolah akan diarahkan ke alaman web dashboard rumdikbud ini Nah disini ada tampilan dashboard survei lingkungan belajar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Reset dan Teknologi Baik terima kasih sahabat dan rekan-rekan semuanya Kalau sudah muncul tampilan seperti ini Maka Bapak Ibu silakan klik tombol login SSU Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan kemudikbud login Dimana disini Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya Kita coba disini username dan passwordnya Nah kalau sudah memasukkan Bapak Ibu klik login Nah kalau sudah benar loginnya Silakan dicek disini nama sekolahnya NPSN nya serta tokennya Dimana token ini sudah sesuai dengan nama individu dari masing-masing guru yang ada di sekolah Jadi disini ada cetak individu Jadi silakan Bapak Ibu mencetak untuk tokennya sesuai dengan masing-masing nama gurunya Oke kita coba disini cetak individu Apakah akan muncul tampilan seperti ini Kita ulang lagi Kita coba Cetak Apakah akan muncul tampilan seperti ini Kalau sudah muncul tampilan seperti ini Kita coba cetak individu Kartu pesertanya Atau kartu loginnya Maka akan muncul kartu login Survei lingkungan belajar guru Ada nama sekolah Ada NPSN Ada tokennya Ada NIK nya Isikan sesuai dengan dapodiknya Ada nama guru pengajarnya Dan tanggal lainnya Disini ada Informasi atau perhatian Informasi ini bersifat rahasia Anda wajib menjaga kerahasiaan Dan bertanggung jawab dengan terhadap informasi Jadi Bapak Ibu Apa namanya Simpan baik-baik Jangan sampai Apa namanya Dilihat oleh orang lain Dan jangan sampai tertukar Waktu memberikan Kartu loginnya Oke kita kembali lagi Di menu ini Kita kembali lagi Di menu ini Setelah kita masukkan NPSN Ada token Token Tokennya tadi Kita masukkan disini Terus NIK nya Kita masukkan juga disini Terus tanggal akhirnya Maka kalau sudah Kita klik login Kenapa login ini gagal Dikarenakan waktu mengerjakan Masih belum Waktunya Jadi Saya melakukan informasi dan pembuatan video ini Sebagai simulasi saja Kepada teman-teman sahabat semuanya Tata cara Tata cara melakukan login Dan Tata cara Mendapatkan Token Untuk Login ke Survei lingkungan Belajar Jadi Sahabat rekan semuanya Itulah Informasi yang bisa Kami sampaikan Jika ada Kesalahan Atau kekurangan Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Jangan lupa Like and comment And subscribe Channel Muara Pendidikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh